Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau kasih info gimana caranya jualan di tiktok shop Dan cara live menampilkan keranjang kuning pada saat live gitu Nah ini tuh bagus banget ya buat pemula yang baru mau jualan Karena menurut aku di tiktok shop tuh lumayan cepet ya Pada saat live jualannya tuh lumayan bisa keluar barang cepet ya Kalau menurut aku, karena aku pengalaman nih baru buka toko Maksudnya bukan berpengalaman, maksudnya aku ngerasain baru banget buka toko selama 5 hari Dan udah lumayan banyak produk yang terjual Nah buat temen-temen yang pengen tau, boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip, karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget Buat kalian semua Pertama kalian buka dulu ya tiktok shopnya Nah terus ini tuh ada di profile Nah di profile kalian, kalau misalkan kalian mau live Itu kalian tinggal pilih tombol plus Terus disini ada live ya Ini live Kemudian kalau misalkan mau memulai siaran langsung Itu bisa mulai siaran langsung ya Terus kalau misalkan mau nempelin produk disini Kita tambah dulu produknya, misal yang ini ya Udah Udah Nah disini udah muncul ya Tambah produknya Terus nih contohnya kalau mau siaran langsung tinggal di klik aja Udah di klik Nah nanti kalau misalkan udah kayak gini Di pojok kanan tuh ada gambar etalase ya Terus kalian sematkan Nah kalau udah disematkan tuh kan jadi muncul berwarna merah ya Nah jadi kalau yang muncul warna merah itu Artinya itu ada produknya Kayak gitu guys Nanti kalau muncul di orang Nanti tuh kayak keneluar gitu produknya Jadi seperti itu ya Untuk menyematkan keranjang kuning Pokoknya tuh keranjang kuningnya nanti bakalan muncul Kalau misalkan saat live Itu nanti orang bisa Lihat keranjang kuning kalian guys Kayak gitu Terus nanti kalau misalkan ada pesanan Nah masuknya kesini Ke tiktok seller center Nah tiktok seller ini Adalah Apa namanya Kalau misalkan ada notif pesanan Nanti akan masuk ke menunggu pengiriman Terus menunggu pick up Terus ada retur pending juga disini Terus kalau keuangan itu adalah Pembayaran dari produk yang sudah terjual Nah Ini adalah produk yang Baru banget masuk ya Tadi malam pada saat live Terus ini Yang sudah terkirim Dan ini yang sedang dikirim Jadi lumayan banget guys Baru buka toko Baru buka toko selama Baru buka tokonya itu Di hari Sabtu besti ya Di hari Sabtu Jadi sekitar 5 harian ya Dan udah lumayan banget Banyak produk yang terjual gitu Beda dengan toko oran ya Di Shopee aku gak ada yang beli guys Tapi kalau di tiktok itu lumayan Jadi udah liat dong perbandingannya Lumayan jomplang ya Antara Shopee dan tiktok shop Nah kalau misalkan mau liat analisa data Itu bisa dari sini Nih Ini adalah produknya gitu Misalnya kayak Nih misalnya Ihtisar Kalau misalkan mau live streaming Ini live streaming Tadi ya Tadi aku lagi Buat Apa namanya Konten Misalnya kalau 7 hari terakhir nih 7 hari terakhir ya Ini Penghasilannya nih Di 252 1201 penonton Terus ada di Apa namanya Terus ada Dapat 66 ribu juga 341 penonton Terus ada yang Dapat 83 ribu juga Di 260 Nah kalau yang ini Yang penontonnya baru 32 ini Pertama kali Aku live guys Kalau yang ini Kayak percobaan aja sih Ini soalnya Kadang kan nge-lag ya Dan kadang produknya Gak muncul Nah kalau yang ini nih Di tanggal 1 Nah di tanggal 1 itu Pertama kali orang check out Produk aku guys nih 38.400 Terus Di tanggal 2 nya Aku live lagi Dan itu ada yang CO lagi 83.400 Tanggal 2 ya Nah terus di tanggal 3 nya Guys aku live lagi Itu dapet 66.200 Jadi setiap aku live Itu pasti aja Ada yang CO Tiap hari Terus aku live lagi nih Di tanggal 4 ya Di tanggal 4 Aku dapet 258.000 Jadi lumayan banget Yang kasih Dan sebenernya Ini tuh ada Live tadi malem Itu dapet 3 produk lah Eh misalnya Keluar 3 produk lagi Cuman belum masuk Analisa data deh Kayaknya Soalnya aku belum proses Untuk Barangnya juga Gitu Nah ini tuh hasil Live ya Hasil live guys Nah dan menurut aku Ini lumayan banget Live tiap hari Pasti aja ada yang beli Gitu loh Jadi buat temen-temen juga Kalian bisa tau dong Perbandingannya Di tiktok shop Dan di Shopee Gitu ya Tapi guys Emang di tiktok shop Mungkin pembayarannya Agak lama ya Sekitar 7 harian Baru masuk Ke saldo kita Gitu loh Baru masuk ke saldo kita Dan kita harus nunggu Yang lain juga Gitu Maksudnya kayak Harus Modalnya harus lumayan juga ya Karena kan kita gak mungkin dong Nungguin Nungguin Apa namanya Nungguin cair dulu Gitu loh Maksudnya kayak nungguin cair Uangnya dulu Baru kita belanja Enggak Jadi perputarannya Kalo kayak gitu Lama Aku biasanya Pasang modal cadangan Jadi pas saat Yang modal Yang belum cair Masih ada di tiktok Aku udah Pake Pasang modal Pasang modal cadangan Untuk next Selanjutnya live Kayak gitu Supaya Perputarannya Lebih cepet ya Untuk jualan online Oke guys Itu dia ya Video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like Comment Subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye bye